Terima kasih sudah masih bersama kami, bagi anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari. Warga di Cirebon didegerkan dengan temuan bayi yang masih hidup di dalam tas kresek, karena kedinginan nyawa sang bayi akhirnya tak tertolong. Transportasi masal MRT Jakarta Koridor Barat Timur akan dibangun hingga ke wilayah kota dan Kabupaten Bekasi. Ratusan murid SD unjuk kemulehan dalam lomba ketangkasan bermain EGRANG di Pamanukan Kabupaten Subak. Ya, transportasi masal MRT Jakarta Koridor Barat Timur akan dibangun hingga ke wilayah kota dan Kabupaten Bekasi. Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil dan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menandatangani nota kesepakatan bersama pembangunan koridor MRT tersebut yang akan dimulai tahun depan. Warga Jawa Barat yang berdomisili di timur dari ibu kota Jakarta seperti kota dan Kabupaten Bekasi, beberapa tahun ke depan akan memiliki prasarana transportasi masal modern yang bisa menunjang mobilitas mereka untuk bekerja di Jakarta dan sebaliknya tanpa harus terjebak kemacetan. PT MRT Jakarta Perseroda mulai tahun 2024 akan membangun koridor Barat Timur yang melalui tiga provinsi, yaitu Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Untuk mewujudkan pembangunan jaringan kereta masal ini, Penjabat Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat menandatangani perjanjian nota kesepakatan bersama di gedung sate kota Bandung Jumat Lalu. Mudah-mudahan dalam hitungan tahun yang tidak terlalu lama, Maka kita harapkan puluhan ribu warga kota Bekasi yang biasa naik mobil bisa beralih ke transportasi masal, sehingga mengurangi stres, mengurangi beban ekonomi, dan menjadikan wilayah ekonominya lebih maju karena pergerakannya lebih cepat. Kita bisa membangun transportasi berbasis kereta api, yaitu MRT. Untuk siapa? Untuk semua. Saya menunjukkan bahwa Pak Gubernur Jawa Barat, ya sudah saya ke Bapak. Supaya ini cepat kita komitmen, dan nanti di 2024, insya Allah sudah mulai pembangunan. Untuk wilayah kota dan kabupaten Bekasi, akan ada delapan stasiun MRT yang akan dibangun, yaitu stasiun Medan Satria, Kali Abang, Harapan Baru, Karang Satria, Sumber Jaya, Wanajaya, Cibitung, dan Cikarang. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kita akan informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini akan mengajukan kembali Inggit Ganarsi, istri kedua Presiden Pertama Indonesia, Soekarno, untuk memperoleh gelar pahlawan nasional. Inggit Ganarsi dinilai sangat berjasa bagi Soekarno, mendapai ngisang prokamator sejak berkuliah, ditahan oleh Belanda, hingga menjelang kemerdekaan Indonesia. Inggit Ganarsi lahir pada tanggal 17 Februari 1888 di kawasan Banjaran, Bandung, keresidenan periangan Hindia Belanda, atau untuk saat ini berada di Kabupaten Bandung. Ia menikah dengan Soekarno pada tanggal 24 Maret 1923 di rumah orang tua Inggit di kawasan Jalan Javavil atau Jalan Suniara, Jakarta Bandung. Ia juga lah yang mendorong dan mendukung Soekarno saat mengenyap pendidikan menjadi insinyur teknik sipil di Institut Teknologi Bandung. Inggit Ganarsi bahkan rela menemani Soekarno saat dipenjara di Lapas Banjai. Inggit dilaparkan rela berkorban harta guna membeli buku bagi Soekarno agar menambah pengetahuan saat di dalam Lapas Banjai. Saat Soekarno dipenjara, Inggit Ganarsi memiliki rumah yang berada di Jalan Astana Anyap, Kota Bandung. Dengan buku yang diselundukan oleh Inggit Keruangan Tahanan Soekarno, membuat banyak ilmu didapatkan Soekarno hingga mencapai kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Atas perjuangan ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan gelar pahlawan nasional bagi Inggit Ganarsi. Meski tahun 2008 dan 2012 mendapatkan penolakan dari pemerintah pusat dikarenakan kurangnya berkas, namun Temprov Jabari yakin pada pengajuan tahun ini Inggit Ganarsi bisa mendapatkan gelar pahlawan nasional. Inggit Ganarsi meninggal dunia pada tanggal 13 April 1984 saat berumur 96 tahun di Bandung. Dari pernikahannya dengan Soekarno, Inggit tidak memiliki anak, namun memiliki dua anak angkat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kita ke informasi lain olahraga ketangkasan bermain egrang digelar di Pamanukan Kabupaten Subang. Selain untuk melatih keseimbangan pada anak-anak, kegiatan ini juga untuk melestarikan permainan tradisional egrang yang semakin jarang dimainkan karena kalah oleh gadget. Lomba olahraga tradisional egrang diikuti ratusan siswa dari 20 sekolah tingkat dasar di Pantura Pamanukan Kabupaten Subang. Kegiatan yang digelar di lapangan kantor kecamatan Pamanukan ini berlangsung meriah dengan sistem beradu kecepatan dan estafet. Setiap grup estafet berjumlah tiga orang dimulai dari garis start hingga finish, kemudian diteruskan peserta lainnya hingga anggota yang ketiga. Grup akan mendapatkan pengurangan nilai jika ada peserta yang terjatuh. Suasana semakin meriah dengan sorak-sorak siswa lain yang memberikan semangat. Menurut Panitia, olahraga tradisional ketangkasan egrang sering aja digelar sebagai upaya melestarikan permainan tradisional. Permainan ini juga dapat mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai. Pelayanan olahraga tradisional ini tetap biar lestari olahraga tradisional ini di kalangan siswa-siswi. Karena memang untuk zaman sekarang, siswa-siswi ini sudah terbawa oleh zaman digital, modern. Jadi biar tidak lupa bahwa banyak permainan-permainan tradisional yang bisa dilakukan oleh para siswa. Nilai tambahnya apa, Bang? Nilai tambahnya sama, ini masuk ke dalam cabang olahraga. Jadi agar anak bisa bertanding, bertarung dengan sportif, dengan fair play, dengan rasa tanggung jawab, dengan memiliki rasa disiplin untuk mengaksanakan pertandingan. Yang tersatu membawa nama baik sekolah sama untuk menyemangati anak-anak agar menjadi juara, mudah-mudahan tetap semangat, mengikuti, melestarikan olahraga tradisional. Teragam permainan tradisional termasuk permainan tradisional egrang sudah semestinya mendapatkan perhatian lebih besar agar tidak tergilas oleh gawai. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita atas nama rekan yang bertugasnya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.